Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang keyboard TUF Gaming K3 dari Asus Oke, langsung saja untuk detail spesifikasinya Keyboard ini memiliki 3 varian switch, yaitu red switch dari Kale Kemudian brown switch dan juga blue switch Tapi yang saya dapatkan di e-commerce dan juga di beberapa store Kemungkinan banyaknya akan lebih mendapatkan ke red switch seperti ini Untuk blue switch dan juga brown switchnya sangat susah sekali untuk ditemukan Karena saya sudah mencari di beberapa online shop Contohnya Shopee, Lazada, kemudian Bukalapak, dan Tokopedia Tidak ada yang memberikan pilihan untuk varian blue switchnya Hanya ada red switch semua dari Asus disini Untuk saat video ini saya buat dan saya upload Tidak ada varian untuk switch bluenya ataupun brownnya Oke, untuk keyboard ini desainnya menggunakan aluminium dan juga campuran dari plastik Dan keyboard ini terasa memang berat untuk dimensi dan juga beratnya Keyboard ini ada di sekitar 1,1 kg Kemudian di keyboard ini juga ada pump rest yang magnetik Nah, contohnya seperti ini jika kita tarik sedikit Dia akan otomatis ketarik seperti ini Karena ini magnetik untuk pump restnya Dan bahan untuk pump rest disini adalah plastik Dan untuk di bagian bawahnya untuk pump restnya juga ada untuk karetnya Agar tidak bergeser saat kalian menggunakan pump rest ini Kemudian untuk desainnya juga disini ada tough gaming Untuk di keyboardnya Kemudian di pojok kanan atas disini sama asus memang diganti Tidak ada lednya yang ada disebelah sini Melainkan menggunakan asus tough gaming logo Kemudian untuk led dari keyboard ini ditaruh di atas row key Yang ada disini yaitu untuk memperlihatkan Nam lock, scroll lock, kemudian caps lock dan juga windows lock Karena fitur dari keyboard ini juga memiliki windows lock Yaitu windows atau tombol windowsnya tidak bisa ditekan saat kalian mengetifkan windows lock disini Dan ini berguna untuk kalian saat bermain game Untuk di varian led switch disini Untuk actuation force nya ada di sekitar 50G Jadi memang terasa lebih enteng dari keyboard-keyboard mechanical Yang menggunakan biasanya blue switch nya yang ada di sekitar 60G Kan tapi perbedaan yang saya rasakan disini Di spacebar Karena di spacebar disini memang terasa lebih berat Untuk penekanannya saat kita sudah lama untuk bermain game ini Dan sering menggunakan spacebar disini Terasa memang lebih berat Dan tidak seperti serasa 50G untuk spacebarnya disini Atau disini juga disebabkan mungkin karena ada 2 heatpipe Yang ada di Maksud saya ada 2 untuk tambahan switch disini Untuk agar spacebar disini lebih stabil Jadi mungkin dari yang ada disini Akan menambahkan actuation force nya untuk spacebar disini Tapi itu tidak cukup mengganggu Jadi masih fine saja untuk penggunaan keyboardnya Dan untuk keyboard ini penggunaannya enak sekali Menurut saya apalagi kalian bermain game contohnya seperti fps Jadi memang saat kalian menekan tombolnya akan terasa sangat responsif sekali Itu pun karena memang keyboard ini memiliki 100% anti ghosting dan n-key rollover Untuk spesifikasi dari USB nya USB nya disini ada 2 Yaitu Yang satu untuk keyboard Dan yang satu lagi untuk USB passthrough Yang ada di atas logo Asus TUF Gaming disini Nah untuk pemasangan keyboardnya Sebenarnya ada 2 Nanti saya akan masukkan untuk foto dari 2 colokannya Yang pertama itu adalah keyboard Yang kedua untuk USB passthrough Nah jika kalian hanya ingin mengaktifkan keyboardnya Kalian bisa masukkan keyboard only Untuk di penggunaan keyboard TUF Gaming K3 ini Tapi jika kalian ingin mengaktifkan passthrough yang ada disini Kalian harus colokkan juga untuk passthroughnya ke PC atau laptop kalian Nah disini saya menggunakan laptop Jadi untuk menambahkan port USB yang bisa kita masukkan Saya harus membeli sebuah hub Agar tidak cukup jika saya ingin menambahkan Sebuah USB flash drive lagi Nah disini saya pakai dari Orico Untuk USB hubnya Tetapi karena disini ada 2 Untuk Asus keyboard disini Dan USB passthrough dan juga keyboard only Jadi kalian tidak bisa masukkan semuanya Dari keyboardnya USB passthrough dan juga keyboardnya Di hub yang disini Jika kalian masukkan semuanya Disini maka Biasanya keyboard tersebut akan mengalami Ini gangguan latency atau USB passthrough kalian Jika dimasukkan ke mouse Akan terasa lagging Dan untuk respons rates dari mouse kalian akan menurun biasanya Dan jika itu terlalu lama Kadang-kadang akan menyebabkan blue screen Itu yang saya alami untuk selama penggunaan Di sekitar 3 atau 4 hari ini Dan disini Seperti yang saya katakan tadi Ada tulisan untuk keyboard Di USB nya disini Jika kalian ingin menggunakan keyboard only saja Jika untuk yang USB passthrough itu tidak ada tulisannya sama sekali Jadi kalian bisa gunakan keyboard ini Jika kalian hanya ingin menggunakan keyboard only Nah kemudian untuk dimensinya Dimensinya Keyboard ini ada di 438 mm Kemudian untuk tingginya ada di 38,75 mm Kemudian untuk disini lebarnya Atau tingginya atau panjangnya Di sekitar 130 mm Dan jika ditambahkan dengan wrist restnya disini Panjangnya sama dengan keyboardnya Yaitu 438,7 mm Kemudian untuk panjangnya atau tingginya disini Dia ada di 76,95 mm Dan untuk ketebalannya di 10 mm Dan keyboard ini dengan kabel di 1,1 kg Dan juga jika ditambahkan dengan wrist restnya Di 160 gram berarti sekitar 1,3 kg Untuk berat dari keyboard ini Dan untuk keyboard ini Settingsnya bisa kalian gunakan Fn disini Tombol Fn nya Kemudian row untuk mengganti mode RGB Dan untuk lightning up dan down nya Jika terlalu terang kalian bisa gunakan up dan down Kemudian untuk perubahan warna Kalian bisa tekan Fn Kemudian tombol delete and dan juga back down disini Kan tetapi jika kalian ingin lebih mudah untuk setting Lightning makro ataupun lightning kalian bisa gunakan software dari Armory Crit Nah disini untuk software dari Armory Crit Saya akan langsung pindahkan ke recording screen nya saja Oke disini kita lanjut untuk ke setting di lightning dan juga yang lainnya Di software kita langsung saja dicoba di software nya Yaitu di Armory Crit Nah disini untuk software nya kalian bisa download di website nya Asus Untuk TUF Gaming K3 disini Kemudian untuk setting lightning nya Kalian bisa masuk disini Kemudian Disini ada 2 pilihannya Yaitu TUF Gaming K3 Kemudian makro Nah untuk makro disini kalian bisa record Makro yang ingin kalian lakukan Dan kalian simpan di F1 sampai F4 disini Untuk makro saya tidak akan menggunakannya Karena saya tidak menggunakan makro biasanya untuk keyboard Kan tapi disini ada setting untuk lightning nya Atau untuk RGB di laptop di keyboard yang saya gunakan ini Yaitu di TUF Gaming K3 disini Oke kita perbesar untuk software nya seperti ini Nah disini untuk setting setting efeknya Banyak sekali contohnya disini static Bisa kita lihat untuk static seperti ini Dan kita bisa change color nya Jika kita mau seperti ini Nah ini bisa kalian lihat untuk bisa change color nya Ada disini Untuk mengganti Kemudian untuk efek-efeknya banyak Bisa kalian coba seperti ini Dan untuk keyboard TUF Gaming K3 disini Dia memiliki untuk per key RGB Jadi per key nya disini memang memiliki mode RGB Yang bisa kita gunakan Tetapi saya belum menemukan untuk setting Dimana per key nya bisa saya setting Jadi per key ini bisa saya ganti untuk Warnanya saya belum menemukan disitu Untuk settingan cara mengganti warnanya Tetapi untuk RGB nya Ini memang per key bisa kita lihat di reaktif disini Kemudian kita klik di random seperti ini Oke untuk reaktif Jadi kita harus pencet dulu Baru dia RGB nya akan aktif Contohnya seperti ini Nah disini memang per key nya sudah RGB Jadi bisa kalian lihat disini Dia berganti-ganti untuk warna per key nya disini Namanya space Nah disini memang warnanya sudah bisa berganti-ganti secara otomatis Karena memang per key nya sudah RGB Dan untuk sound nya Feel kalian mengetik akan seperti ini Nah seperti ini untuk sound nya Karena memang ini red switch Jadi dia tidak terlalu berisik Saat kita menggunakan untuk mengetik ataupun bermain game Oke cukup sekian dari saya untuk video TUF Gaming K3 disini Untuk pengalaman saya penggunaan ini sekitar 1 minggu Keyboard ini enak sekali untuk diajak bermain game Ataupun mengetik Dan juga untuk sound yang dihasilkan atau suara yang dihasilkan dari red switch nya ini Tidak terlalu berisik Dan memang untuk kalian yang mengetik Memang lebih enak untuk sepertinya menggunakan red switch Karena akan cepat sekali jika kalian menggunakan red switch dalam pengetikannya Karena memang actuation force nya tidak terlalu berat Selisih sekitar 10G untuk actuation force dari red switch ke blue switch Tetapi jika kalian memang mengetik dan suka untuk yang ada bump nya Kalian bisa pilih untuk blue switch nya atau brown switch nya Tapi untuk blue switch dan brown switch nya sangat susah sekali untuk kita mendapatkan barangnya Dan rata-rata top seller yang ada di beberapa online shop Saya sudah tanyakan dan mereka memang tidak memiliki untuk blue switch ataupun brown switch nya Jadi yang bisa kita dapatkan di pasaran saat ini adalah rata-rata untuk red switch saja Untuk pembelian di TUF Gaming K3 ini Oke cukup sekian video dari saya Jika ASUS Indonesia nonton video ini Semoga kalian bisa menyediakan lebih banyak lagi untuk blue switch nya Karena tidak semua orang juga menyukai red switch Ada beberapa orang yang memang suka untuk feel yang berisik di blue switch disini Semoga kedepannya produk-produk ASUS disini untuk keyboard nya Terutama yang harganya terjangkau Tidak terlalu mahal seperti seri ROG Bisa memiliki blue switch yang juga lumayan banyak di pasaran Dan juga untuk brown switch atau pilihan switch-switch lainnya Karena menurut saya keyboard ini di harga 1,2 lumayan terjangkau Penggunaannya apalagi dengan build quality yang seperti ini yang sangat solid sekali Meskipun dari saya kabel yang digunakan belum braided Jadi hanya itu saja yang saya tidak suka dari keyboard ini Jadi kabelnya saja belum braided Dan memang kabelnya terlalu tebal Untuk kita yang menggunakan laptop seperti ini untuk dipasang di laptop Rasanya memang kabelnya terlalu besar sekali Oke cukup sekian video dari saya Jika ada yang ingin kalian tanyakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah I hope you enjoy it Thanks for watching and enjoy your day See you next time Sub indo by broth3rmax